Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pantai favorit aku di kemaman terengganu kayu dan makan Oke ini daripada channel Abang Amir Arsyad jadi bantu subscribe guys dan like serta tonton video-videonya karena sangat-sangat menarik sekali Oke langsung saja kita play videonya let's go Oke guys Masya Allah ni pagi-pagi betul ni cantik betul sunrise hari ni walaupun bukan yang terbaik lah bagi aku sebab dia macam ada awan-awan sikit apa semua kan tapi still lah yelah kita dapat menikmati sunrise hari ni minum kopi rasa tenang je kan betul eh cantik guys pantai ada cantik bersih pula eh ada tempat duduk Allah akbar apa pantai penunjuk kijal pantai yang paling aku suka lah dekat area sini aku sebenarnya dah beberapa kali juga datang sini biasanya pagi-pagi lah kalau aku rasa macam Allah akbar feel dia cantik aku rasa macam nak ambil angin sekejap nak pusing-pusing sekejap tengok sunrise sekejap cari ketenangan sekejap aku datang sini lah kadang-kadang petang aku naik motor ronda-ronda kat sini just nak ambil angin tu macam tu je biasanya aku suka keluar pagi-pagi lah pergi lepak kat pantai ni kan sebab pagi dia memang tak ramai orang lah kawasan ni macam-macam tenang je kalau petang memang ramai lah macam-macam aktiviti ada kat sini orang berbasikal lah berjoging lah lagipun memang ada kawasan kampung kan dengan dekat tengah pantai ni so orang-orang yang sini lah ya Allah cantik sangat guys ya Allah ya Allah pemandangan daripada atas tu memang cantik tau memang akan biasa akan petang-petang lepas sini ada yang meniaga apa semua kan ok lah aku nak bawa korang ronda-ronda nak tengok apa ada kat sini ok cantik memang jalan sepanjang pantai ni aku boleh kata dia agak jauh jugalah agak jauh lah maksudnya jalan dia panjang tau ada lebih kurang aku rasa dalam 2 atau 3 km macam itu eh senang lah dah ada jalan macam tu bawa korang lah jalan-jalan pusing-pusing sini pusing kawasan pantai ni kan ok kawasan kampung kat sini dari ujung ke ujung lah kita tengok apa yang ada kat sini kan ini dia ada oh ikan asing ikan bilis wang ikan bilis ok sekarang ni aku dah ada dekat ujung jalan ni kalau korang boleh nampak kat sini ni ada banyak kereta parking-parking kat sini ni semua ni ni kereta-kereta aku rasa nelayan kat sini aku oh ini nelayan eh masya Allah oh ini ada perahu ni memang kecil-kecil eh eh cantiknya guys ya Allah eh macam macam-macam dekat luar-luar negeri macam tu eh tapi disebabkan PKP ni dia tutup aku rasa aku tak pernah nampak dia buka lagi dekat ujung jalan ni memang ada kedai-kedai makan kat sini apa semua oh iya tandas awam pun ada kat sini tandas awam ni lah suasana dekat ujung oish cantik guys ni aku nak bawa korang sampai ke hujung hadapan sana jom ok kita explore lah kat sini pun dia ada hotel ke resort ni lah senang lah kata kat sini bed and breakfast tapi dah macam dah lama sangat lah resort ni hotel ni kijaleng bed and breakfast turtle bay aa ni pun ada tempat lepak-lepak lagi ni ooooh lepas tu ada disediakan meja kerusi buayaan eh cantiknya oi ada kat situ guys senang lah ada ayunan juga tu woi senang lah eh lepak-lepak lah kalau petang tu senang ikan bilis kat sini aku tengok ada ramai produk seri ni dia orang juga jual ikan bilis kat sini Allah jernih guys air laut dia Allah gila beruntung dah lah rumah aku dekat dengan tepi pantai lagi pun aku memang mencari rumah yang berdekatan dengan pantai pun supaya boleh lah aku ronda-ronda ke kalau rasa macam stress ke duduk rumah je terkurung ke apa boleh lah aku keluar ambil angin sekejap apa semua kan memang senang lah so inilah pantai yang terdekat dengan rumah aku di sebelah aku ni aku tak tahu apa benda dia pagar dia berbatu lepas tu ada macam pondok eh kuburan ke tak tahulah tempat apa ni bagi aku macam agak misteri juga apa benda dekat sebelah aku tu ok ikan bilis lagi eh banyak sangat ni matahari dah makin meninggi dah pukul 9 dah oh dah pukul 9 aku tahu ada lagi kita kedai yang jual breakfast time-time macam ini ok belum belum sarapan lagi lah abang ni aku terlampau enjoy sangat dekat bantai ni sampai terlupa terlewat nak cari breakfast nanti kita try lah kita tengok-tengok apa yang ada sambil kita kayuh-kayuh tu ini aku dah nak sampai dekat hujung pantai ni oh hujung kalau korang boleh tengok depan ni kat sini ada satu resort tau tak Zara oh Zara lepas tu dia ada macam taman kat sini nama dia Laman Zara tapi dia bertutup yang resort ni aku tak sure dia beroperasi tapi ni bahagian belakang lah ok aku lalu dekat pintu depan ni dia memang nampak ada orang jaga resort ni berjagalah tapi pintu belakangnya ni tutup memang cantik guys pokok-pokok ni yang buat cantik tau oh buat foto kat sini oh cantik sahabat Allah wow kan buat footage kat situ ambil ambil video cantik tau ok ini nak pergi ke jalan utama depan sana dah penghujung jalan kat tepi bantai ni mashaAllah dah tak ada apa kot aku pun tak sure aku pun tak masuk dalam dalam ok dia macam ada apa 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 benda belah sana ada apa tu penghujung jalan ya Allah guys rindu sangat lah suasana macam ni kalau motor kereta tak lepas lah nak pergi sana basikal pun tak lepas lah kot keninggian kaki aku sana so inilah dia kawasan pantai penunjuk dekat Kijal ni dan sekarang ni aku dah lapar ni nak pergi cari makan dah lapar dah cuba kita tengok dapat apa eh apa ni satu benda yang agak aneh kat sini ni nampak aneh dia aku tak tahu apa benda ni dia geluk tau bulat macam tu nampak tu oh iya apa tu kiri dan kanan depan ni dia kata kat sini global data and messaging Malaysia station bumi laluan opcom ok aku tak faham lah benda tak faham lah tapi ni lah benda ni bagi aku macam pelik pelik weh betul ada geluk lepas tu ada tiang tinggi macam tu aku terbayang macam dalam planet movie Transformers tu dia nak panggil apa Decepticon ke apa benda lah yang apa robot jahat tu kan tapi kat sana ada macam asyik mungkin ada bawah tanah tu kat atas ni dia terbuka gerbang dimensi gerbang dimensi ada robot-robot jahat turun aku terbayang macam tu bila aku nampak tempat ni ok ni ada ia apa ni kita singkat jap oh dia buat dia cuan sarapan pagi kuih-kuih apa ada ke nasi scan dulu berapa hal bagi saya nasi minyak nasi minyak tu macam mana guys nasi minyak tu tak faham saya nasi minyak bolehlah kita tengok kalau abang ni sambil makan kalau tak makan nasi minyak tak boleh besar-besar tak boleh banyak-banyak badan dah naik tadi mungkin ada antara korang yang tak tahu lagi nasi minyak ni adalah tipikal breakfast kat sini kat terganu ni kat terganu ni mana-mana korang kalau pagi-pagi tu kita makan nasi berminyak tu memang saya kira pelik lah macam tak sedap kalau roti canai ok je bayangkan kolesterol dia kolesterol kolesterol ini memang makanan tipikal selain dari nasi dagang kat sini nasi dagang nasi lemak nasi kerabu pun ada juga dijual buat tu breakfast tapi bagi aku nasi minyak tu agak orang kata macam ni eh agak terkejut juga lah aku first time kenali budaya kat sini kan ni macam nasi minyak pagi-pagi buat breakfast lepas tu secik hari ada aku rasa macam agak pelik kat tapi bila dah lama-lama kat sini aku rasa macam tak biasa aku boleh kata nasi minyak dengan gulai ayam tu one of my favourite breakfast jugalah kat sini boleh saya try nanti ok wesh sedap nasi minyak ni aku sebut nasi minyak ke nasi dagang aku lupa ok ini dia gulai je ni ok kita sirahkan sahaja tu dia bagi gulai tu gulai dia agak cair sedikit tapi kita tak tahu kan asal dia macam mana ok cuba sikit nasi tu macam mana guys nasinya tu apa ada minyak atau macam mana saya tak faham lagi lah boleh kawan-kawan komen dekat bawah tak jelas lah ni emang nampak sedap wuh sedap lah terbaik terbaik wesh mantap cuma aku nak komen sikit mungkin dia punya gulai dia kurang kurang kik lah dia kurang pekat dia kurang pekat jadi dia punya rasa gulai dia tu dia tak tak rasa yang kuat sangat yang paling paling sedap lah dia sedap tapi bukannya paling sedap tapi ok lah bagi aku 2,5 ok alhamdulillah aku rasa setakat ini sajalah untuk hari ni dan insyaAllah aku akan cuba buah orang lagi ke tempat lain dan aku akan cuba terjah ke kedai-kedai lain pulak kita tengok apa yang menarik tadi aku tak sempat sangat pusing-pusing kerana sebab aku lama sangat duduk di pantai jadi aku memang tak dapat pusing jauh-jauh sangat so kita jumpalah dalam next video terima kasih kepada korang semua ok bye-bye assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah akhbar ya Allah jadi itulah tadi guys pantai yang ada di Terengganu dan memang so itu Allah cantik sangat bersih pantai dia dan baru tahulah saya ni tengok pantai secara real dekat pantai tu dan juga ada sunrise kan Allah rindulah saya ni dekat pantai-pantai tu memanglah rumah saya tu memang dekat dengan pantai tu memang Allah rindulah Allah akhbar tapi memang suasana ni memang berbeza tau sebab apa dia macam ada pokok cemara tu pokok-pokok yang woy yang banyak tu kan tu macam nampak luar negara tau luar negeri lah kalau kita cakap kan Allah mashaAllah terima kasih lah abang Amir Asyad ni yang dah kongsi kepada kita pasal sunrise dan juga pantai yang ada di Terengganu ni so buat kawan-kawan semua terima kasih yang dah stay tune sudah tengok video saya semoga itu saja video kali ni semoga teman-teman suka jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga channel abang Amir Asyad terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati